Sampai akhirnya, insya Allah ini, lagu ini tuh jadi jembatan kita untuk beneran keluar album nih nantinya, dalam waktu dekat, insya Allah. Temanya tuh gini, lo mau kaya tapi gak mau kerja, lo halu, lo menyayal, lo mimpi gitu. Hai, Assalamualaikum semuanya, semoga kalian sehat selalu ya, dan aku balik lagi di Bisik Bincang Musik, aku dalam keadaan sehat, lagi seneng banget, dan semoga kalian juga, terus kalau ada yang lagi isoman juga mudah-mudahan cepet negatif, tapi yang pasti dibikin happy aja, oke gak sih? Bincang Musik ini akan berbicara tentang musik-musik, ataupun single yang lagi dikeluarkan sama penyanyi-penyanyi Indonesia. Nah, kali ini tuh nanti aku bakal ngundang band Armada, yang lagunya tuh gila, jutaan views, di Youtubenya juga, dan di streamingnya juga luar biasa banget. Terus, aku juga mau ingatin kalian, kalau kalian sering-sering dengerin lagu kesukaan kalian di langit musik, karena kita tuh punya top chart, ada dangdut, ada pop, ada indie, dan juga, udah ya, top chart kita ada tiga. Dan setiap minggu pasti berubah, tergantung seberapa sering sih lagu itu diputar di langit musik. Jadi, buat kalian yang pengen dukung idolanya, kalian harus sering dengerin lagunya di langit musik. Ada yang belum punya melangit musik? Aduh, malas sih! Kalian kalau yang belum punya lagu musik, itu langsung harus beli, ataupun download di Play Store, ataupun di App Store. Dan jangan sedih, karena kalian bukan cuma bisa dengerin di handphone, tapi kalian juga langsung bisa didengerinnya tuh di TV. Coba bayangin, gede gak tuh? Di TV dengerin lagu yang kalian sukain, jadi asalkan kalian punya indie home ya. Nah, kalau kalian juga pengen informasi seputar langit musik, langsung cek Instagramnya, at langit musik. Wajib di follow, karena di situ banyak quiz-nya, banyak juga informasi tentang, pokoknya seru-seru deh. Jadi, kalian bisa langsung follow langit musiknya ya. Tapi sebelumnya, aku mau bacain dulu top chart yang ada di langit musik, dan aku mulai dengan top chart dangdut. Di nomor 10, ada Sedelo Maneh dari Glek Dahlan. Di nomor 9, ada Happy Rasane dari Happy Asmara. Di nomor 8, ada Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik. Terus, di nomor 7, ada Jaga Orang Pujodoh dari... siapa tuh? Jaga Orang Pujodoh, Triomacan Fitnir. Dan di nomor 6, ada Perat Cinta dari Soimah. Di nomor 5, ada Ati Hang Cacat dari Anggun Pramuditan. Di nomor 8, ada Raku Tasya Rosmara. Nomor 3, ada Satu Hati Sampai Mati. Dan di nomor 6, ada Raku Jahan Aldi dan Wantra Tastusian. Dan di nomor 1, ada Bawah Aku Muka Mulu dari Dede Lesi yang baru aja ulang tahun. Happy Birthday, Dede, sayang. Panjang umur, sehat, dan bahagia selalu. Amin. Oke, top chart Indie. Di nomor 10, ada Honey Baby dari Girl Gang. Di nomor 9, ada Lost dari Hinata. Bilur dari Saraswati ada di nomor 8. Want You To Know dari Astera di nomor 7. Di nomor 6, ada On The Night Like This dari Mocha. To The Bone, menempat di posisi nomor 5, ada On The Night Like This. Di nomor 4, ada Tukar Maju Dengan Manusia Seluruhnya. Dan di nomor 3, ada Perfect World dari The Milo. Suruh mengeperingat 2, jangan dulu mengelap keringat dari perangu kertas. Dan nomor 1, kembali. Ditempati oleh Hidya dengan rumah-perumah. Sekarang aku mau bacain dulu top chart pop-nya. Top chart pop minggu ini. Di nomor 10, ada Isi Hati dari Saramuti. Di nomor 9, Meluka Sunja dari Budi Dore. Yang ini, dari di nomor 8. Wow, Mahal ini menempati posisi nomor 8 dengan Melawan Restu. Lesti, featuring Ungu Dengan Bismillah Cinta. Dan Aku Di Matamu dari Armada. Di nomor 5, ada Aku. Wanita dari Rosa. Dan di nomor 4, ada Latas dari Jesse Wissing. Di nomor 3, ada Bodo Awas, Julia Fuden Insan Aoyit. Di nomor 2, ada Club Darin punya Leondra. Meski yang kau jauh, mari nikmati satu. Terdia tak belum. Dan di nomor 1, ada Sebelum Siap Kehilangan Dari Steman Pasang. Wow. Oke deh, sekarang aku mau invite Armada. Halo Tete, halo semua teman-teman. Kita tuh emang kalau lagi live gini suka ada aja ya. Waktu itu ingat gak sih? Ini sinyal di tempatku agak lumayan, lumayan ini, lumayan apa ya? Bahasa halusnya ya, ngadat ya, iya, ngadat. Waktu itu ingat gak waktu terakhir kita ngobrol juga Mai deh kayaknya yang gak bisa masuk-masuk, ingat gak? Iya, Mai gak bisa masuk waktu itu. Sampai akhirnya kita, Mai, sampai terlahir kayak, yaudah deh Mai. Nah, ini dia udah masuk nih. Hai. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Nah, akhirnya. Andit gak tau deh, tadi terakhir Whatsapp-an. Andit terakhir, tadi Whatsapp-an katanya, Jal, lu mau di rumah gue apa gue ke rumah lu? Lah kan kita bisa di tempat masing-masing kan, Andit. Iya, soalnya gue meriang. Terus kalau lu meriang, ngapain lu mau ke rumah gue? Sumpah itu takut. Sumpah itu karena... Rumah kita sebelahan deh. Rumah kita sebelahan doang. Udah, diam aja di rumah deh, Andit. Iya, makanya. Udah, gak apa-apa deh. Udah deh nanti, kacau banget, kacau. Aduh, aduh. Sisa. Mudah-mudahan kalian berdua, tapi sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Tete, apa kabar? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Cerah sekali sepertinya. Masa sih? Suasanya pink banget kayaknya. Baru gajian. Baru gajian. Oh, gajian. Mantap. Gajian adalah kunci. Nah, terus disini nih banyak banget loh nih yang bilang ada yang dari Hongkong, ada yang dari Malaysia. Ada yang dari Filipina. Orang-orang Indonesia yang pernah tinggal di sana. Wah, keren. Kalau saya nonton dari Filipina, kata aja, serbipi. Brunei, kirim salam buat kalian, kata Aziz Rahman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba dong Rizal, nyanyi dulu dong dikit Rizal. Dikit aja, jangan lagu baru. Oke. Ini aku gak tau lagu tahun berapa ya. Mungkin Tete nanti yang kasih tau ya. Ku menangis. Itu? Itu muncul mulu. Masya Allah. Allah. Alhamdulillah. Abis itu muncul. Royalty masuk. Enda yang enak banget nih. Enda nih. PPKM panjang gak ngaruh ya kalau Royalty tetap jalan ya. Amin. Allah iru alamin. Tapi janganlah PPKM terus. Mudah-mudahan semuanya. Iya, kurvanya semoga semakin landai. Semakin kita semua sehat. Amin. Dan yang isoman semuanya cepet sembuh juga. Makanya buat kalian semua yang di rumah. Jangan lupa tuh pakai masker. Terus jangan bergerombol. Cuci tangan pakai sabun. Itu wajib. Wajib, wajib, wajib. Nah sekarang aku mau ngajakin ngobrol nih. Soal lagu terbaru dari armada yang judulnya Halo Boss. Halo Boss apa Halu Boss sih? Halu Boss ya. Halo ya, kan Halu Boss. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, karena sudah malam. Anak kecil gak boleh ikut kerja papanya. Dadah. Dadah, betul kamu. Dadah, Tayang. Ada semuanya. Halo, kamu kok belum bobo? Ini mau bobo. Biasanya bobo-nya sama aku, Teh. Bobo, oh gitu. Jadi, ibunya dulu terendangan. Yaudah, papanya lagi promo dulu. Dia royalty terus masuk. Ah, ini ada Pak Deddy nih, Rizal. Halo Pak Deddy. Ini Pak Deddy. Selamat ya, Rizal, May. Assalamualaikum, Abangku. Sehat selalu ya, katanya. Amin. Sehat-sehat, Bang Deddy. Ini Pak Deddy ini paling luar biasa ya. Dia gitaris iPhone, Teh. Gitaris handphone maksud. Maksud aku, gitaris handphone. Jadi dia, jadi, ya dia kemana-mana gak usah bawa gitar. Dia cuma perlu nyalain handphone-nya doang. Iya. Itu colok ampli. Uh, dia jadi gitaris. Nah, aku tadi mau ngobrol-ngobrol lagi tentang Halo Boss yang dirilisnya tuh baru hari ini. Wow, fresh. Hari ini? Dan eksklusif di Langit Musik ya? Di Langit Musik. Untuk platform musik, kita fokus ke Langit Musik. Wuuu. Alhamdulillah. Dan di Youtubenya udah udah lebih dari 1,2 juta yang nonton tuh gila sih. Cuman 5 jam loh. Alhamdulillah. Ini Allah semua yang ngatur, Teh. Kita mah cuman apalah kita. Kita mah cuman isi pulsa internet ya. Aku boleh denger gak sih? Gimana sih cara bikinnya? Maksudnya apa sih yang menginspirasi? Dan kan ini masih pada apa namanya ya, bisa dibilang apa namanya, masih sulit lah kita buat workshop dan lain-lain. Boleh gak cerita gimana proses pembuatan lagu ini? Jadi lagu ini tuh termasuk yang bisa dibilang lagu terakhir ya, May. Lagu-lagu yang baru dibuat ya, May. Ya, ya. Baru-baru dibuat. Jadi kan sebenarnya agak flashback dulu ke belakang. Sebenarnya kita tuh tahun 2020 pertengahan merencanakan mengeluarkan album yang ke-6. Cuman alhamdulillah kita di apa namanya, dikasih cobaan berupa COVID-19. Pandemi lah seluruh dunia ini kan. Jadi akhirnya tuh mundur-mundur-mundur-mundur sampai akhirnya insya Allah ini, lagu ini tuh jadi jembatan kita untuk beneran keluar album nih nantinya dalam waktu dekat insya Allah. Nah, lagu ini tuh dibuatnya sekitar berapa bulan yang lalu, May? Ada setahun yang lalu ya? Setahunan yang lalu nggak salah. Oh, setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu. Jadi, waktu itu tuh May tuh lagi gencar-gencarnya setor lagu kan. Aku bilang sama May, May kayaknya ada lagu yang apa-apa ada tema yang kayaknya ganggu banget nih di kepala gue nih gitu. Ini temanya tuh gini, lo mau kaya, tapi nggak mau kerja. Lo halu, lo menyayal, lo mimpi gitu. Coba deh, May, kembangin. Bikinnya kayak setipe-setipe sama pergi-pagi-pulang pagi. Yaudah, dikembangin sama May. Akhirnya, jadilah seperti kayak sekarang ini. Wow. Bagus banget ya itu. Lagunya tuh ini, Teh. Buat muhasabah diri. Bener. Jadi, kita tuh jangan kalau mengingatkan sesuatu ya emang harus usaha ya. bukan cuma santai-santai, tapi pengennya gimana gitu ya kan. Kayak gimana mau dateng ke rejeki ya. Tapi buat Armada tuh emang luar biasa sih. Sesuatu ide yang cuma cekrek gitu doang, tiba-tiba bisa jadi lagu dan lagunya jadi bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sub indo by broth3rmax